Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rayyatan Muhammad Hendri NIM 120 4000042 Dari Prodi Telekomunikasi TPB 29 Kelompok 4B Disini kami ingin menjelaskan RBL Tentang hukum Bernoulli Sebelumnya disini ada kelompok kami Yang bernama Nama saya Arjenofi Robin Sampurba Dengan NIM 120 40035 Dari Prodi Teknik Telekomunikasi Nama saya Ferdinand Saptisi Tumorang NIM 120 4000039 Dari Prodi Teknik Telekomunikasi Saya Risa Fitriani NIM 120 190 076 Dari Program Studi Teknik Industri Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu Yang pertama ada 2 bola pingpong Yang kedua ada tali kasur Yang ketiga ada isolatif Dan yang keempat ada gunting Selanjutnya kita ke langkah kerja Yang pertama itu siapkan alat dan bahan Yang kedua Potong tali sama panjang Setelah tali terpasang Pasangkan bola pada tali tersebut Dengan bantuan isolasi Langkah selanjutnya Meniup bola dari samping Begini hasilnya Lalu langkah selanjutnya Tiup dari celah Antara kedua bola Bola akan berayun Tekanan dan ke kiri Bersamaan Hingga pada suatu saat Bola akan diam Dengan sendirinya Udara di tengah Dua bola pingpong ini Tekan udara yang ada di luar bola Pingpong menjadi lebih tinggi Daripada tekanan yang ada di tengah bola Sehingga udara yang memiliki Tekanan yang lebih tinggi Akan bergerak Ke arah yang lebih rendah Tekanannya Sehingga Dua bola pingpong terdorong Sampai mereka terbentuk Dari praktikum kali ini adalah Ditiupnya udara Di antara dua bola pingpong Maka bola pingpong ini Akan saling mendekat Dan bertumburan Dengan Pembusan yang diberikan Maka ada aliran Di antara bola pingpong ini Yang menjadikan tekanan udaranya Lebih rendah Dari sekelilingnya Dan otomatis Bola pingpong Akan bergerak Dari tekanan yang lebih tinggi Ke lebih rendah Maka bola pingpong Saling mendekat Dan bertumburan Dari kelompok kami Kurang dan lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya